diantara contoh kesetiaan salaf kepada ajaran Nabi betul-betul dipraktikkan oleh mereka dalam keadaan susah dan senang Bismillahirrahmanirrahim ini muhadis besar dan beliau dikatakan Daru Qudni di zamannya dan disebutkan dalam biografinya beliau setia dengan hadis dan tidak suka minta-minta ini Abdul Quni Jangan kalian menjual emas dengan emas kecuali semisal dengan yang semisal yaitu betul-betul setara semisal disebutkan dalam tushifu ya disebutkan dalam goribnya itu maksudnya adalah jangan menjadikan ini lebih banyak atau lebih besar daripada yang lain ketika jual beli jangan kalian menjual perak dengan perak kecuali semisal dengan semisal disini apa? tushifu kalau dicetakan Anda disini tapi nanti dalam goribnya tushifu ya pakai tushifu jangan sebagiannya dilebihkan di atas sebagian yang lain wala tabi'u minha'u go'iban binajis nah ini dalil yang betul-betul apa? sering ditentak diselisih oleh orang-orang zaman sekarang zaman online itu jangan kalian menjual dari barang tadi minha'u kembali ke emas dan perak yang go'ib dengan yang najis sesuatu yang sedang tidak ada dengan sesuatu yang bersifat cash atau kontan duitnya dikirim sekarang tapi ternyata apa? emasnya datang 3 hari kemudian ini tidak boleh walaupun memang ini cabaran yang di Dubai itu betul-betul mengiklankan ke seluruh dunia dengan harga murah tapi lewat online dan ini haram tidak boleh dan memang itu adalah cabaran apakah kita ridho dengan syariat Allah apakah kita milih riba walaupun kita untung harganya murah lalu boleh dijual disini begini-begini itu cabaran fitnah dunia belum lagi gajal nanti fitnahnya lebih ribat fitnah kecil gini aja banyak orang yang tak kuat itu ya wafi lafad dalam lafad yang lain atau dalam suatu lafad illa ya dan biyadin kecuali memang tangan ke tangan betul-betul cash barangnya ada sebagaimana duitnya juga ada berhadapan duit diserahkan maka emas langsung diserahkan juga di dalam majelis tersebut majelis akad wafi lafad dalam lafad yang lain illa waznan bi wazen mitlan bi misel sawaan bi sawa ini taukit yang berulang-ulang kecuali yang setimbang kecuali yang semisal kecuali yang sama ucapan rasul sampai mengulang-ulang dengan berbagai lafad menunjukkan ini perkara yang sangat besar maka mu'min itu harusnya ikut rasul sudah ditekankan sampai separah ini sebenarnya begini al-wari yang pertama al-wari huwa al-fidbah magrubatan al-wairah magrubah dia adalah perak sama saja perak itu sudah diolah atau belum diolah dan seringkali pengolahan zaman dulu adalah dipukul-pukul untuk menghilangkan mungkin apa karbonnya atau menghilangkan besi-besi yang menempel atau tanah dan sebagainya baik jadi sama saja apakah yang ini sudah dipukul yang itu belum ini sudah diolah atau sementara yang itu belum atau bagaimana tetap tidak boleh kecuali harus setimbang dan harus cash lalu bagaimana kalau kenyataannya memang kualitinya lain-lain jual dulu dia untuk dapat duit baru duitnya digunakan untuk membeli yang kita inginkan demikian pula emas tidak boleh apa itu yang ini dia 21 karat maka wajar harganya murah yang ini 24 karat harganya mahal maka yang ini 2 kg yang itu setengah kg tidak boleh harus setimbang kalau tidak mau begitu berarti jual dulu untuk dapat duit nah baru duitnya digunakan untuk membeli yang diinginkan agar tidak masuk kepada riba walaupun riba hanya beberapa saat atau beberapa menit misalkan tidak boleh yang kedua jangan kalian melebihkan sebagian di atas sebagian yang lain antara barang yang dijual dengan barang yang dibeli maksudnya demikian jangan dilebihkan yang dijual dengan yang dibeli harus setara untuk barang-barang yang disebutkan tadi kalau kucing tidak masalah walaupun alal khilaf tapi yang betul mendapat jubur yaitu boleh kita jual kucing satu demi mendapatkan jual kucing memang yang itu cantik yang ini tidak terlalu cantik tidak masalah kucing bukan barang ribawi tidak masalah baik wahuwa ruba'i min asyafah asyafah yusifu wazan af'ala yuf'ilu wasyif bilkasar az-ziyadah artinya adalah tambahan baik wahu telaku ala naqas a'idhan dan terkadang dia juga lafad digunakan untuk makna kurang jadi apa fahuwa min al-abdad ini termasuk lafad yang memiliki makna berkebalikan kadang artinya lebih terkadang artinya adalah kurang al-ma'nal-ijmali makna secara globalnya dalam hadis yang mulia ini dan semua hadis adalah mulia nabi s.a.w. nabi s.a.w. melarang dari riba bina wa'aih dengan dua jenisnya al-fadl wa'n-nasiyah baik itu riba fadl ada yang lebih barang yang dijual mungkin atau yang dibeli mungkin wa'n-nasiyah juga masalah penundaan baik dua-duanya tidak boleh dan ini banyak ulama mengatakan riba ada dua tapi yang lain membagi jadi tiga bagus yang dirojekkan oleh Syekh Muhammad bin Nizam riba ada tiga dirojekkan berdasarkan apa pendapat ulama yang atas-atas juga yang ketiga adalah riba al-jahiliyah imma'an takdi wa'imma'an turbi anda bayar sekarang ya itu ketika sudah jiba waktunya atau kalau tidak mampu membayar saya kasih penundaan tapi harganya naik ya itu dia masuk apa masuk jenis ketiga yaitu riba utang-piutang riba jahiliyah utang-piutang yang harganya jadi naik rasulullah melarang menjual emas dengan emas juga sama saja dua-duanya sudah diolah atau belum diolah illa kecuali kalau sama-sama semisal waznan biwazen beratnya sama dan ada takobut yaitu apa saling membeli dan saling menerima cash di dalam dua barang tadi masalah waznan biwazenin ini untuk menyelisihi untuk menjauh riba fadl untuk takobut ini menjauhi riba nasi'ah fi majlisil akad nah dikuatkan lagi di majlis akad itu jadi jangan saling berpisah sampai urusannya selesai sampai barang yang diinginkan itu diperolehi oleh orang yang ingin barang karena tidak boleh yang satu menjual dalam keadaan barangnya hadir disitu sementara yang lain tidak hadir baik baik itu barang yang dibeli ataupun barang yang dijual harus dua-duanya ada disitu dan diselesaikan sebagaimana Rasulullah juga melarang dari jual-beli perak dengan perak sama saja sudah diolah ataupun belum diolah kecuali kalau perak tadi memang setara waznan biwazen yaitu beratnya sama dan dua-duanya saling menggenggam barang yang diinginkan di majelis akad yaitu di majelis akad tadi transaksi tadi maka tidak boleh yang satu lebih dari yang lain ini menyelesaikan tidak boleh ada perpisahan sebelum saling menggenggam barang itu untuk menyelesaikan riban nasihat kita berpikir tapi kenapa itu sampai dilarang saling ridho dan tidak rugi barang saya memang murah wajar kalau saya kasih agak banyak barang dia mahal wajar kalau saya bergai dengan nilai yang tinggi kita saling ridho dan kita tahu harganya sekian kalau pintunya dibuka orang akan masuk ke riba berikutnya dan berikutnya akhirnya memang ada yang namanya apa? zulm dan doror kezoliman dan merugikan orang lain pintu belum dibuka saja orang sudah sangat panjang buat pintu gimana kalau dibuka nanti pintunya lebih dipercantik akhirnya apa? betul-betul banyak kezoliman ilahuna wallahu a'lam subhanakallahumma wabiham dikala ilaha ila anta astaghfiruka wa atudu ilaik selamat menikmati terima kasih